Surabaya akhir-akhir ini cenderung panas, ditambah asap polusi berterbangan di jalan. Melihat kondisi seperti itu, Komunitas Relawan 112 Surabaya membagikan masker pada pengguna jalan, sekaligus sosialisasi kesadaran masyarakat pada ambulans ketika di jalan. Di tengah panasnya Kota Surabaya dan juga asap polusi membuat sekelompok Komunitas Relawan 112 tergugah peduli akan lingkungan dan kesehatan para pengguna jalan. Relawan 112 membagikan masker dan sosialisasi ambulans ke pengendara motor di trafik light panjang jiwa pagi tadi. Pembagian masker ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pengendara di tengah kondisi panas Kota Surabaya dari debu dan asap penangkuat kendaraan. Roni sebagai ketua Relawan 112 mengatakan jika kegiatan ini dilakukan untuk bersama-sama menjaga kesehatan, terutama pengendara motor. Dalam kegiatan ini juga diberikan sosialisasi kepada pengendara agar kesadaran pentingnya memprioritaskan ambulans dan pemadam kebakaran. Karena menurut Roni, kesadaran pengendara di Surabaya ini masih kurang dalam hal mendahulukan ambulans. Untuk pembagian masker ini kita melihat cuaca yang akhir-akhir ini cenderung panasnya yang sangat terik dan asap polusi debu jalanan yang semakin panas, semakin meluap. Kami rekan-rekan lawan juga tergerak atas peduli lingkungan dan peduli kesehatan pengendaraan di Kota Surabaya. Selain itu kita juga mengedukasi agar kesadaran di jalan berhadap unit prioritas itu jalan. Dengan dilaksanakannya kegiatan pembagian masker dan sosialisasi ambulans ini, diharapkan masyarakat bisa menjaga kesehatan di tengah teriknya panas Kota Surabaya dan juga masyarakat lebih sadar untuk mendahulukan ambulans, pemadam kebakaran, dan yang lainnya yang lebih bisa diprioritaskan.